Senang banget malam ini kita bisa tidur sekamar. Kamu mau gak bilang-bilang masuk ke kamar semalam. Joe itu pernah punya masalah sama seseorang. Dan sekarang orang itu mencoba untuk bahas dendam sama Joe dengan cara menculikinnya. Saya harus tanggung jawab seperti apa, Tante? Kamu harus nikah sama hakim. Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Jumat 14 Juli 2023 malam ini. Novia tersipu malu. Kak Jeff bilang senang sekali. Novia masuk kamar diam-diam, tidur sekamar mereka walaupun di sofa. Novia khawatir sama tangan Kak Jeff. Kak Jeff malah godain khawatir atau khawatir sama hatinya yang deg-degan. Novia tersenyum malu-malu. Naima cerita ke Umi dan Abi bahwa Joe membelanya karena ada orang jahat sama Joe dan Iri. Bu Indri malah paksa kami harus nikahi hakim. Hakim pun bersorak gembira. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Nah, pada episode malam ini, ingat ya episode malam ini kita bisa pastikan ya, akan ada adegan lanjutan di mana Novia yang bangun pagi kaget sekali. Melihat Kak Jeff tertidur di lantai dan memeluk tangannya. Kontan saja Novia jadi tidak enak hati dan kasian ya sama Kak Jeff yang tiduran di lantai. Dan bahkan saat Kak Jeff bangun, mereka berdua jadi kaget. Dan terlihat saat Kak Jeff dan Novia keluar dari kamar yang sama, berpapasan dengan Bu Esti. Bu Esti pun senyum-senyum dan bilang bahwa dia sudah siapin sarapan buat Novia dan Kak Jeff. Kak Jeff pun jadi malu hati ya. Seolah-olah di mata Kak Jeff, Bu Esti mengira mereka bermalam bersama malam pengantin. Padahal seperti yang sama-sama kita tahu, Novia kan tidur di sofa dan Kak Jeff di lantai. Terlihat juga ya dalam adegan sarapan, Novia menyuapi Kak Jeff lagi. Novia pun menjawab bahwa dirinya sudah memikirkan tawaran Kak Jeff. Dan Novia pun mengangguk dengan ide Kak Jeff. Namun untuk tinggal bersama, Novia minta waktu lagi. Kak Jeff pun begitu bahagia mendengar jawaban Novia. Dan Kak Jeff pun berjanji bahwa Novia boleh memilih rumah manapun atau daerah manapun yang Novia inginkan untuk menjadi rumah baru mereka. Novia pun terdiam dan merasa bahwa mungkin inilah saatnya bagi dirinya. Untuk membuang jauh-jauh rasa benci dan kecewa terhadap Kak Jeff untuk menyongsong rumah tangganya yang baru. Terlihat dalam adegan malam ini ketika Novia sadar dan bangun. Ternyata Kak Jeff sudah ada di pelukan Novia. Itu pun walaupun Novia di sofa dan Kak Jeff di lantai. Tapi Novia terlihat kaget sekali dan tidak berani menggerakkan tangannya yang berada di leher Kak Jeff. Karena takut Kak Jeff kebangun. Namun terlihat dalam adegan malam ini ya, Kak Jeff terbangun juga dan tersenyum. Dan Kak Jeff bilang dirinya bahagia sekali karena Novia masuk kamarnya diam-diam. Tapi Kak Jeff bilang kok Novia gak bilang-bilang sih mau masuk kamar diam-diam saja. Novia pun jadi tersipu malu dan bilang dirinya khawatir sama tangan Kak Jeff ingin membantu Kak Jeff. Tapi karena dirinya mengantuk akhirnya Novia pun tertidur di sofa. Terlihat Kak Jeff pun menggoda Novia dan bilang khawatir sama tangan Kak Jeff apa kangen. Kontan saja hal ini membuat Novia jadi deg-degan ya. Karena sebenarnya jauh di lubuk hati Novia dirinya memang kangen dan khawatir sama Kak Jeff. Namun terlihat Kak Jeff sadar Novia tidak enak hati dan tidak nyaman dan langsung bilang tidak perlu khawatir. Aku bercanda kok. Hmm Novia pun tersenyum karena dibercandain seperti itu. Padahal sih sebenarnya iya juga ya. Dan terlihat akhirnya kita bisa melihat ya Kak Jeff bersama Novia dan Bu Esti akhirnya naik mobil bareng pulang ke Jakarta. Terlihat Kak Jeff pun mengantarkan Novia ke rumahnya dan terlihat Kak Jeff pun langsung bergegas ke Vias TV. Nah di dalam adegan malam ini Kak Jeff pun langsung meminta Ben datang dan bicara dengan HRD dan manager Vias TV. Dimana Kak Jeff minta Ben dipekerjakan kembali dan urusan Pak Arjuna dia akan bicara. Pak B pun terlihat legaya karena akhirnya dirinya bisa bekerja kembali. Sementara itu terlihat di rumah sakit Joe yang masih dirawat langsung dikunjungi Miranti dan Pak Samsul yang setelah mengetahui dengan wajah khawatir. Terlihat Pak Samsul begitu geram sekali karena perbuatan Pak Arjuna ini. Pak Samsul pun langsung hendak melaporkan semua ini ke polisi. Tapi lagi-lagi Joe melarang karena dia tahu tindakan balasan Pak Arjuna akan membuat masalah ini semakin runyam. Terlihat Miranti pun marah dan tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Tentu saja Joe tidak ceritanya bahwa dirinya membantu pembebasan Kak Jeff sehingga Pak Arjuna pun kesal. Namun terlihat Miranti pun berencana tidak tinggal diam dengan tindakan Pak Arjuna. Sementara itu terlihat Kak Jeff pun mulai memilih-milih rumah ya. Karena walaupun Novia belum tentu setuju seratus persen tinggal bersama Kak Jeff di rumah baru. Tapi Kak Jeff yakin bahwa perlahan-lahan Novia akan melunak hatinya. Terlihat dalam episode malam ini Naima pun menceritakan urutan kejadian yang menimpa Joe dan ke Umi. Karena terlihat Umi dan Abi benar-benar khawatir sekali ya saat mengunjungi Naima dan Joe di rumah sakit. Karena Naima juga terluka di bibirnya. Namun Naima bilang dirinya tidak apa-apa karena Joe berkorban demi dirinya. Naima pun menceritakan bahwa ada orang yang benci dengan Joe. Karena Joe itu diperlakukan seperti ini untuk membalas dendam. Tentu saja hal ini semakin membuat Umi dan Abi khawatir ya. Dengan kehidupan Naima nanti jika Naima hendak menjadi istri Joe. Karena Umi dan Abi takut Naima dalam bahaya terus jika terus bersama Joe. Kontan saja hal ini membuat Naima pun jadi berpikir ya. Soal hubungannya dengan Joe. Karena apa yang ditakutkan Umi dan Abi ada benarnya juga. Rupa-rupanya badai keras mulai menghantam hubungan Naima dan Joe ya. Dan semua ini gara-gara Arjuna Wardana. Terlihat Kak Jeff pun meminta Ben mencari kompleks perumahan yang mewah dan jauh dari keluarganya. Dan kalau bisa dan harus security di perumahan itu harus ketat. Hal ini terjadi karena Kak Jeff tidak mau keselamatan Novia terganggu lagi oleh ayahnya dan juga Bu Esti. Sementara itu Novia pun terlihat masih memikirkan mengenai keputusannya. Apakah dirinya akan mau tinggal bersama Kak Jeff di rumah baru atau gimana. Tentunya Novia berpikir bahwa dirinya benar-benar sangat mengkhawatirkan keselamatan Bu Esti. Pasca Pak Arjuna merangsak mereka dan mengancam mereka terang-terangan. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan yang cukup dalam di hati Novia ya. Karena Novia sadar betul jika dirinya tinggal di rumahnya sekarang bersama Bu Esti. Ada kemungkinan Pak Arjuna akan datang kembali dan mengancam mereka lagi. Hal inilah yang dihindari Novia ya. Terlihat juga dalam adegan malam ini ya. Dimana Bu Indri yang benar-benar ketakutan hakim akan sendirian dan tidak ada menemaninya. Karena Bu Indri mimpi melihat hakim yang menua duduk sendirian di taman. Tidak ada yang mengurusnya. Tami pun kaget sekali ya karena Bu Indri tiba-tiba saja datang dan memaksa Tami untuk berbicara. Dan saat Bu Indri bicara langsung terdepoin dan bilang bahwa Tami harus bertanggung jawab. Tami pun bingung. Sebenarnya hal ini maunya apa sih? Bu Indri pun langsung bilang gara-gara Tami hakim jadi seperti ini kesulitan punya anak. Dan sekarang sebagai rasa bentuk tanggung jawabnya seperti yang ditanya Tami. Tami harus menikah dengan hakim. Kontan saja hal ini sebenarnya membuat Tami gembira ya. Karena memang sejatinya Tami ingin sekali menjadi istri hakim. Namun Bu Indri pun bilang bahwa ini adalah harus bentuk tanggung jawab Tami. Karena semua ini gara-gara Tami. Hal inilah yang membuat Tami pun jadi terdiam ya dan bilang bahwa dia memang berbicara menikah dengan hakim. Bu Indri pun terlihat lega sekali malam ini ya. Dan apalagi hakim saat tamu, saat tahu Tami bilang bahwa ibunya bilang seperti itu. Hakim pun bersorak gembira. Karena Novia pun tidak mau ibunya dan dirinya hidup dalam penuh kecemasan. Sehingga ada kemungkinan dalam episode malam ini. Novia pun akan mengiakan ajakan Kak Jeff tinggal di rumah baru yang jauh dari keluarga Wardana. Dan sekuriti di perumahan mereka harus benar-benar ketat. Wah semakin runyam saja ya permasalahan rumah tangga Novia. Karena di satu sisi Novia pun masih belum yakin akan jawabannya soal pembatalan pernikahan. Terlihat juga ya dalam episode malam ini. Pak Arjuna benar-benar senang karena Joe sudah mendapatkan ganjarannya. Namun Pak Arjuna tidak menduga bahwa ternyata Jeffrey memasukkan band kembali ke manajemen VSTV. Sehingga Pak Arjuna pun terlihat kesal. Dan karena Jeffrey sudah benar-benar terang-terangan di depan semua bahwanya melawan dirinya. Hal inilah yang membuat Pak Arjuna semakin membenci Novia ya. Karena Pak Arjuna berpendapat bahwa sikap Jeffrey seperti ini karena Novia. Wah semakin pelik sekali ya permasalahan Pak Arjuna, Novia, Jeffrey, serta Joe dan Naima. Belum lagi Hakim dan Tami. Semakin menarik bukan dan penasaran? Saksikan episode terbarunya malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa.